Hai semuanya selamat datang dan selamat bergabung di channel Dapur Minami seperti biasa sebelum aku mulai videonya jangan lupa aktifkan notifikasi di klik subscribe nya karena bakal ada video-video terbaru tiga kali seminggu di video kali ini Dapur Minami mau membuat minuman kesehatan dari bahan biji ketumbar biji ketumbar biasa digunakan untuk bumbu masak di dapur namun siapa sangka biji dari buah ketumbar ini banyak sekali memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh kita jangan kemana-mana biar enggak ketinggalan disimak terus videonya sampai akhir langkah pertama disini saya akan masukkan air kurang lebih 400 mili jadi air 400 mili ini saya akan rebus hingga benar-benar mendidih sebelum saya masukkan biji dari buah ketumbar ini setelah airnya mendidih saya akan masukkan biji buah ketumbar 1 sendok makan jadi buah ketumbar ini saya akan rebus sehingga airnya agak menyusut dan warnanya pun agak berubah ini saya rebus menggunakan api sedang nah ini minuman kesehatan dari biji ketumbar sudah agak menyusut airnya dan warnanya pun sudah agak kecoklatan gitu kemudian disini saya akan matikan api kompornya terlebih dahulu jadi minuman biji ketumbar ini saya akan langsung sajikan ke dalam gelas yang sudah saya siapkan ini saya sajikannya dengan saya saring nah ini dia minuman kesehatan dari biji ketumbar sudah selesai saya buat minuman dari bahan biji ketumbar ini memiliki kandungan vitamin A vitamin B kalium antioksidan magnesium serta zat besi maka dari itu minuman kesehatan dari bahan biji ketumbar ini sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita untuk manfaat yang pertama meningkatkan kegebelan tubuh manfaat yang kedua menjaga kesehatan jantung manfaat yang ketiga mengatur kadar gula dalam darah manfaat yang keempat menjaga kesehatan otak melawan infeksi serta meningkatkan kesehatan pencernaan konsumsilah minuman kesehatan biji ketumbar ini satu hari satu gelas agar kesehatan tubuh tetap terjaga jadi sampai disini dulu videoku kali ini semoga bermanfaat buat semua mohon dukungannya dengan di-share like dan subscribe terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati